Lantas, muncul pertanyaan, mengapa Allah memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap? Padahal Allah memiliki kekuasaan penuh apabila menciptakan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dinamati Allah SWT. Penciptaan alam semesta atau jagad raya meliputi langit, bumi dan segala isinya. Semua itu terjadi dalam enam masa dan hal tersebut diungkapkan dalam kitab-kitab suci agama-agama Samawi yaitu Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sejalan dengan informasi ini, ilmu pengetahuan juga mengungkapkan bahwa alam semesta seperti yang ada saat ini terjadi melalui suatu proses yang sangat panjang yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi enam masa. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara informasi dari Allah SWT di dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan para ilmuwan melalui tela'ah dan penelitiannya. Ciptaan Allah meliputi langit, bumi dan isinya. Semua itu merupakan bagian dari alam semesta yang ada dan diketahui saat ini. Makhluk-makhluk Tuhan itu, sesuai dengan informasi yang ditemukan dalam Al-Quran, diciptakan dalam enam masa. Dalam Al-Quran, penjelasan tentang masalah ini ternyata beragam dan terdapat dalam berbagai ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Ada di antara ayat itu yang menyatakan bahwa penciptaan selama enam masa itu meliputi langit dan bumi. Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah penciptaan langit, bumi dan isinya. Namun ada juga ayat yang menerangkan tentang penciptaan langit saja yang berlangsung selama dua masa dan penciptaan bumi saja yang juga berlangsung selama dua masa. Kemudian dijelaskan bahwa penciptaan bumi dan isinya selama empat masa. Sehingga jika disatukan, maka akan dapat disimpulkan bahwa waktu penciptaan langit, bumi dan isinya adalah enam masa. Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi terjadi selama enam masa. Informasi seperti ini diungkapkan sebanyak tujuh kali dalam kitab suci umat Islam. Dan di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah surat Yunus ayat 3. Allah SWT berfirman, Sesungguhnya, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Seraya mengatur segala urusan. Tidak ada seorang pun pemberi syafat, kecuali setelah mendapat izinya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembalah dia, apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surat Yunus ayat 3. Pada permulaan ayat ini, Allah menegaskan bahwa dia lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari atau masa. Hari yang dimaksud sebagai rentang waktu penciptaan, bukan seperti hari yang dipahami Maun Syahat ini, yaitu hari sesudah terciptanya langit dan bumi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hari pada ayat ini adalah masa sebelum itu. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini, dalam tuntunan agama. Hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya. Di dalam Al-Quran, terdapat beberapa informasi tentang hal ini. Ada ayat yang menyebut, bahwa satu hari di sisi Allah, sama dengan seribu tahun dalam hitungan Maun Syahat. Seperti firmanya di dalam surat Al-Hajj, ayat 47. Sesungguhnya, sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj, ayat 47. Pada ayat lain dijelaskan, bahwa satu hari itu sama dengan 50 ribu tahun dalam hitungan Maun Syahat. Keterangan ini seperti yang disebutkan, di dalam surat Al-Ma'arij, ayat 4. Allah SWT berfirman, para malaikat dan ruwata Jibril, naik menghadap kepadanya dalam sehari, yang kadernya 50 ribu tahun. Quran Surat Al-Ma'arij, ayat 4. Selanjutnya, Allah menerangkan bahwa dia adalah pemilik, dan pengatur seluruh alam dan isinya. Hal ini merupakan ungkapan yang logis. Penciptaan sesuatu adalah pemilik, dan pengaturnya. Dan ini juga yang hendak ditegaskan Allah, tentang masalah yang terkait dengan alam semesta ini. Selain itu, penegasan ini juga untuk menunjukkan, bahwa dialah yang maha kuasa. Karena itu, hanya dia yang berhak disembah oleh semua makhluk di alam ini. Penciptaan langit dan bumi, dalam menamasa ini juga disebutkan dalam beberapa ayat lain. Seperti yang terdapat pada Surah Hud, ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, dalam menamasa serta sebelum itu, arsnya di atas air. Penciptaan itu dilakukan, untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh, jika engkau Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Nisaya orang-orang kafir akan berkata, ini atau Al-Quran, tidak lain kecuali sihirnya nyata. Quran Surah Hud, Ayat 7. Jika diperhatikan, ungkapan penciptaan langit dan bumi, dalam menamasa pada ayat ini, dikaitkan dengan informasi bahwa ars Allah, berada di atas air. Air ternyata sudah ada ketika langit dan bumi diciptakan. Dengan kata lain, air telah ada pada saat awal penciptaan. Air di dalam hal ini, dapat dimaknai sebagai unsur asal alam semesta, yaitu hidrogen. Keterangan ini merupakan isarat bahwa air, adalah unsur pokok, dalam penciptaan makhluk hidup. Dalam kenyataannya, semua makhluk hidup berasal dari air, dan memerlukan air. Selanjutnya diterangkan, bahwa tujuan dari semua penjelasan itu, adalah untuk menguji siapa di antara manusia, yang lebih baik berbuatannya. Dalam surat Al-Hadid, ayat 4, disebutkan, bahwa penciptaan langit dan bumi dalam enam masa ini, dikaitkan dengan pengetahuan Allah, tentang hal lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian, dia bersemayam di atas searas, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada, Allah maha melihat, apa yang kamu kerjakan. Keterangan yang ditambahkan setelah pernyataan penciptaan langit dan bumi dalam enam masa, adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang masuk dan keluar dari bumi, serta apa yang turun dan naik ke langit. Selain itu, Allah juga mengetahui secara rinci apa yang diperbuat manusia. Penjelasan ini untuk menegaskan, bahwa sebagai pencipta, Allah mengetahui segala apa yang terjadi pada ciptaannya, tidak satupun peristiwa yang luput dari pengetahuannya. Di dalam surat Al-Furqan, ayat 59 disebutkan, bahwa penciptaan langit dan bumi dalam enam masa ini, dikaitkan dengan penjelasan tentang sifat Allah yaitu maha pengasih. Penciptaan langit dan bumi dalam enam masa ini, juga dikaitkan dengan sifat Allah yang lain, yaitu pelindung dan penolong. Perhatikan surat As-Sajdah, ayat 4. Dalam ayat lain, penciptaan langit dan bumi dalam enam masa, juga dikaitkan dengan sifat Allah yang tidak pernah latih. Meski telah menciptakan sedemikian banyak makhluk, hal ini disebutkan di dalam surat Qaf, ayat 38. Sahabat, inilah proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Irfan Latifullah menyebutkan, dalam bukunya Kun Fayakun, Kun Latakun, menyegarkan kembali gagasan Islam. Allah menciptakan alam semesta, dan seisinya dalam enam tahapan. Proses panjang tersebut, telah terangkum dalam Al-Quran surat An-Naziyat, ayat 27-33. Masa pertama adalah penciptaan alam, kemudian alam semesta mengembang, dan menjadi sempurna. Barulah disusul oleh penciptaan tata surya termasuk bumi, lantas pengamparan bumi agar layak, dan dapat ditinggali. Oleh karena itu, Allah mengirimkan air ke bumi, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lantas, muncul pertanyaan, mengapa Allah memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahap? Padahal Allah memiliki kekuasaan penuh apabila menciptakan sesuatu. Meskipun pada dasarnya, Allah dapat menciptakan sesuatu dalam sekejap, yakni dengan kunfaya kun. Ternyata terdapat makna lain, dibalik penciptaan alam semesta. Allah mengatur penciptaan alam semesta sedemikian rupa, agar manusia sebagai makhluk yang suka tergesa-gesa, dan tidak sabar, untuk belajar bersabar, dan menikmati proses. Allah bisa saja menciptakan alam semesta dalam sekali saja, tidak dalam enam masa, tetapi Allah menetapkan hal tersebut, agar makhluknya dapat menghargai segala proses kehidupan. Dan inilah, firman-firman Allah dalam Al-Quran, ketika menciptakan alam semesta. 1. Surat Al-Anbiya ayat 31 Dan kami telah menjadikan di bumi ini, gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. 2. Surat Fusilat ayat 9-12 Kata Kala, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya. Itulah Tuhan seluruh alam, dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian, dia berkahi, dan dia tentukan makanan-makanan bagi penghuni-nya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya, dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa. Keduanya lalu menjawab, kami datang dengan patuh. 3. Surat Azariyat ayat 47 Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. 4. Surat Hud ayat 7 Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arusnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk maka, sesungguhnya, kamu akan dibangkitkan setelah mati. Nisaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihirnya nyata. 5. Surat Al-Sajda ayat 4 Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arus. Bagimu tidak ada seorang pun penolong, maupun pemberi safah selain dia, maka apakah kamu tidak memperhatikan? 6. Surat At-Tolak ayat 12 Allah yang menciptakan tujuh langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Sahabat, inilah tujuh hari penciptaan dalam semesta, menurut Alkitab. 1. Hari Penciptaan Pertama Kejadian 1 Ayat 1-5 Allah menciptakan langit dan bumi, langit merujuk pada segala sesuatu yang ada di luar bumi, yang ada di luar angkasa. Bumi telah diciptakan, tapi belum dibentuk secara spesifik. Meskipun sudah ada air, Allah kemudian menciptakan terang, dia kemudian memisahkan terang dan gelap, dan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Pekerjaan penciptaan ini berlangsung dari malam sampai pagi, atau dalam satu hari. 2. Hari Penciptaan Kedua Kejadian 1 Ayat 6-8 Allah menciptakan Cakrawala. Cakrawala menjadi pemisah antara air di permukaan bumi, dan uap air di udara. Pada saat ini, bumi telah memiliki atmosfer. Pekerjaan penciptaan ini berlangsung dalam satu hari. 3. Hari Penciptaan Ketiga Kejadian 1 Ayat 9-13 Allah menciptakan tanah kering, benua dan pulau-pulau berada di atas air, kumpulan air yang besar dinamai laut, dan tanah kering itu darat. Allah menyantakan bahwa semuanya itu baik. Allah menciptakan semua tumbuhan, bagi yang besar dan juga kecil. Allah menciptakan kehidupan ini supaya bisa berkesinambungan. Tumbuhan diberi kemampuan untuk bereproduksi. Tumbuhan diciptakan dalam keragaman yang besar. Bumi menjadi hijau dan penuh dengan tumbuhan. Allah menyatakan bahwa semuanya ini juga baik. Pekerjaan penciptaan ini menghabiskan waktu satu hari. 4. Hari Penciptaan Keempat Kejadian 1 Ayat 13-19 Allah menciptakan semua binatang dan benda-benda langit. Pergerakan dari benda-benda langit ini akan membantu manusia untuk memahami dimensi waktu. Dua benda langit besar diciptakan berkaitan dengan bumi. Yang pertama adalah matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan bulan yang memantulkan sinar matahari. Pergerakan benda-benda ini akan membedakan siang dari malam. Dan pekerjaan ini juga dinyatakan baik oleh Allah. Pekerjaan penciptaan ini menghabiskan waktu satu hari. 5. Hari Penciptaan Kelima Kejadian 1 Ayat 20-23 Allah menciptakan semua makhluk yang hidup di dalam air. Setiap makhluk apapun yang hidup di dalam air diciptakan di hari kelima ini. Allah juga menciptakan semua burung. Bahasa yang digunakan di bagian ini secara tersirat menyatakan kalau Allah mungkin juga menciptakan serangga di hari kelima ini. Atau juga tidak serangga mungkin diciptakan pada hari keenam. Melalui reproduksi semua makhluk ini diciptakan dengan kemampuan untuk tetap berkesinambungan. Makhluk hidup yang diciptakan pada hari kelima ini adalah makhluk pertama yang diberkati oleh Allah. Allah menyatakan bahwa pekerjaan ini baik. 6. Hari Penciptaan Ke-6 Kejadian 1 Ayat 24-31 Allah menciptakan semua makhluk yang hidup di atas tanah kering termasuk manusia dan setiap jenis makhluk yang belum diciptakan pada hari-hari sebelumnya. Allah menyatakan bahwa segala yang dijadikannya ini baik. Allah teritunggal kemudian berunding satu sama lainnya Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Kejadian 1 Ayat 26 Ini bukan wayu secara bersurat mengenai Allah teritunggal tetapi menjadi dasar baik kita untuk memahami soal ini sama seperti ketika Allah menggunakan sebutan kami ketika merujuk dirinya. Allah menciptakan manusia dan manusia diciptakan menurut gambar Allah laki-laki dan perempuan menampakkan gambaran ini manusia menjadi yang teristimewa di antara semua makhluk ciptaan lainnya Untuk menekankan hal ini Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan atas semua makhluk lainnya Allah memberkati manusia dan memerintahkannya untuk bereproduksi memenuhi bumi dan menaklukkannya atau menguasainya di bawah otoritas manusia yang sah sebagaimana diizinkan oleh Allah 7. Hari penciptaan ke-7 kejadian 2 ayat 1-3 Allah beristirahan bukan untuk menunjukkan bahwa dia lelah karena upaya penciptaannya tetapi untuk menunjukkan bahwa karya penciptaannya telah selesai Selanjutnya Allah menetapkan pola di mana ada satu hari untuk setiap tujuh hari bagi manusia untuk beristirahat Kelak memelihara hari sahabat akan menjadi ciri yang membedakan umat pilihan Allah dengan yang bukan Sahabat inilah proses terbentuknya alam semesta menurut sains Sains telah begitu banyak menjabarkan berbagai macam teori tentang kemunculan alam semesta hingga saat ini Sains masih mencoba untuk menjelaskan berbagai fenomena dan jejak yang ada di alam semesta guna diketahui bagaimana asal-usulnya Nah salah satu hal yang membuat penasaran adalah proses pembentukan alam semesta atau jagad raya Menurut ilmu astronomi dan fisika ada begitu banyak proses panjang yang membentuk alam semesta untuk menjadi seperti saat ini Satu dimulai dari pemampatan gravitasi yang menjadi energi dasyat Pada awalnya mungkin bisa dibayangkan keberadaan energi super besar yang termampatkan akibat gravitasi dilansir dari eksploratorium adanya Big Bang atau ledakan dasyat yang diawali dengan pemampatan energi yang begitu masif sehingga menghasilkan kekuatan fundamental alam semesta Ya Mendial Stephen Huffington pun pernah berkata bahwa pembentukan alam semesta diawali dengan keberadaan hukum gravitasi kondisi penekanan energi ini akhirnya mengeluarkan begitu banyak materi dalam bentuk ledakan yang dasyat Nah jika pendapat mengenai pemampatan energi ini benar itu menandakan bahwa alam semesta ini juga bisa berulang kali lahir dan mati Kemunculan alam semesta yang sekarang bisa jadi akibat energi yang begitu besar dari alam semesta pada masa lalu 2. Proses Big Bang Big Bang atau ledakan dasyat adalah proses yang terjadi akibat poin nomor 1 di atas dan ini dianggap sebagai peristiwa terbentuknya alam semesta Big Bang melontarkan begitu banyak materi energi ruang dan waktu yang akan menjadi cikal bagal jahat raya yang begitu kompleks hingga saat ini Menurut ilmuwan dan akademisi peristiwa besar ini terjadi pada 13,8 miliar tahun lalu Suhu yang terjadi setelah Big Bang diperkirakan mencapai 1 triliun derajat celcius dan inflasi awal ini dinamakan Fonse Plans Dijelaskan dalam laman University of California setelah inflasi selesai terjadilah expansi yang begitu cepat terhadap materi dan antimateri yang dilontarkan pada Fonse Plans tadi Nah materi antemateri dan energi tadi akan silih berganti membentuk formasinya masing-masing 3. Kemunculan Kletcher dan gugus bintang yang sangat besar Setelah materi dan energi saling berinteraksi satu sama lain alam semesta mulai membentuk Kletcher atau gugus besar yang berisi banyak objek angkasa Menurut Lamp Spice Kletcher terbesar di alam semesta adalah Hercules Corona Borealis Superkletcher ini memiliki diameter sepanjang 10 miliar tahun cahaya Lalu objek apa yang dianggap paling tua di alam semesta? Ada sebuah bintang yang bernama Methusela atau HD yang koron usianya mencapai 14 miliar tahun Jika ini benar bintang tersebut berusia lebih tua ketimbang Big Bang Namun banyak ilmuwan yang akhirnya menyatakan bahwa objek tersebut memiliki usia yang sedikit lebih muda dibandingkan dengan peristiwa Big Bang 4. Mengembang dan membentuk banyak galaksi Alam semesta terus mengembang hingga kini jejak-jejaknya masih bisa dilacak dan terlusuri oleh berbagai macam pengamatan Laman resmi NASA menjelaskan bahwa galaksi di alam semesta terbentuk akibat gravitasi yang menarik berbagai macam objek angkasa Dalam galaksi terdapat banyak tata surya bintang planet nebula gas debu bahkan lubang hitam Biasanya dalam satu galaksi terdapat ratusan miliar hingga triliun bintang Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa jumlah planet yang ada di sebuah galaksi bisa lebih banyak lagi Bumi dan tata surya berada di galaksi Bima Sakti Ilmuwan memperkirakan ada sekitar 200 miliar galaksi yang ada di seluruh alam semesta 5. Planet Bulan dan bintang baru terus bermunculan Bumi dan tata surya kita diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu dan jika dibandingkan dengan alam semesta usia dari tata surya tentu sangatlah mudah Bintang yang ada di alam semesta juga terus mengalami evolusi tak ada yang abadi semua bintang akan mengalami lahir dan mati sesuai dengan kadar hidrogen dan heliumnya lalu kapan alam semesta akan mati ternyata alam semesta yang ada saat ini masih berada di tengah perjalanan sebelum kematiannya dicatat dalam discover magazine ada beberapa kalangan akademisi yang menyebut bahwa alam semesta bakal kehabisan energi dan mengalami kematian pada 22 miliar tahun mendatang makhluk penghuni bumi sebelum nabi adam tulis lang penciptaan nabi adam beserta keturnanya diberitahukan kepada para malaikat karena keistimewaan yang akan dimiliki manusia seperti pemberitahuan suatu hal yang besar yang akan dilakukan dan Allah berfirman ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang kalifah di muka bumi lalu mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan kalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau Allah berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 para malaikat bertanya kepada Allah apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana pertanyaan ini diajukan untuk mencari tahu dan meminta penjelasan agar dapat dijadikan hikmah oleh mereka bukan seperti disangkakan oleh beberapa orang bahwa itu sebagai bentuk protes atau dengki terhadap manusia ataupun merendahkan mereka Imam Qodada mengatakan dan tafsir imnukathir para malaikat itu tahu bahwa hal itu akan terjadi karena mereka telah melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin di dunia sebelum penciptaan Nabi Adam Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi dan pertumpahan darah itu dilakukan oleh beberapa di antara mereka yang bodoh lemah atau anjing-anjing mereka ada pula yang mengatakan bahwa postur penciptaan Al-Hin dan Al-Bin antara bangsa jin dan manusia Abdullah bin Amru mengatakan Al-Hin dan Al-Bin telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam dan mereka saling membunuh satu sama lain maka Allah mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi untuk mengusir mereka ke pulau terpencil Ibnu Abbas juga meriwayatkan hal serupa dengan riwayat Ibnu Amru alasan mengatakan para malaikat mengetahuinya karena telah diilhamkan kepada mereka sebelumnya lalu ada juga yang mengatakan mereka atau malaikat telah membaca perjalanan hidup manusia di Lauhul Mahfuz ada juga yang mengatakan mereka atau malaikat membaca kisah Harut dan Marut yang ditindas oleh seorang raja yang bernama Asajal penafsiran terakhir ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Jafar Al-Bakir lalu ada juga yang mengatakan mereka atau malaikat berkata demikian karena mereka tahu bahwa bumi hanya diisi oleh makhluk yang biasanya memiliki sifat-sifat seperti itu kemudian para malaikat itu melanjutkan sedang kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu yakni kami selalu menyembahmu dan tidak satupun dari kami yang pernah menentang perintamu apabila maksud dari penciptaan mereka adalah untuk menyembahmu maka inilah kami yang tidak pernah lupu dari ibadah siang ataupun malam lalu Allah berfirman sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui yakni Allah lebih mengetahui masalahat yang akan muncul setelah dia menciptakan manusia dan kalian malaikat tidak mengetahui hal itu yakni diantara mereka akan terdapat nabi-nabi rasul-rasul asidikin dan para suhada bumi menurut alitafsir sudah ditinggali oleh beberapa makhluk dan berkenaan dengan penciptaan Adam mayoritas ulama Islam percaya bahwa Adam dan Hawa telah dicipta dengan lengkap di surga mereka kemudiannya dihantar ke bumi usai memakan buah yang terlarang keturunan mereka mengisi populasi bumi dan memulai sejarah manusia dan menurut alitafsir pada saat bumi berumur 8.000 tahun keadanya masih kosong disini sudah terdapat banyak beji sawi putih kemudian Allah Ta'ala menciptakan sayakur unggas yang bernama Tabirunasar Allah Ta'ala berfirman kepadanya hai unggas Tabirunasar makanlah olehmu beji sawi itu apabila habis beji sawi itu engkau akan kematikan sang unggas pun memakan beji-bijian itu namun cara memakannya diatur pertama sehari satu biji yang dimakan dan setelah semakin berkurang maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan biji sawi itu semakin berkurang saja oleh karena begitu takutnya terhadap kematian maka sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun namun akhirnya habislah biji-bijian sawi itu Tabirunasar pun akhirnya dimatikan setelah kematian tersebut Allah Ta'ala menciptakan maluk lain sebagai penghuni bumi yaitu 70 seorang laki-laki namun tidak semuanya langsung diciptakan melainkan satu persatu Allah Ta'ala menciptakannya apabila seorang meninggal maka langsung diciptakan yang lain masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun konon setahun pada masa itu sama dengan seribu tahun pada masa sekarang tatkala telah mati 70 laki itu kemudian Allah ciptakan jin Allah Ta'ala berfirman dan dia menciptakan jin dari nyala api Quran Surat Ar-Rahman ayat 15 sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki empat berkaki dua dan ada yang terbang kemudian Allah Ta'ala memotong salah seorang diantara mereka untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama namun jin-jin itu banyak yang merustakan ajaran-ajaran tersebut yang menyebabkan Allah Ta'ala mematikan semuanya penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan rupanya seperti binatang yang keluar dari dalam neraka binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil setelah cukup besar Azazil mulai melakukan peribadahan kepada Allah seribu tahun lamanya setelah itu Allah Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama selama seribu tahun disini pun ia tekun beribadah Allah mengandung gerakannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau dengan seizinya maka terbanglah ia ke langit kedua seribu tahun lamanya pula ia beribadah dan demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama seribu tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh sementara itu di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yaitu dari masa jin yang bernama Jannah 70 ribu tahun lamanya hingga lahir anak cucunya kata Ali Tafsir yang lain 18 ribu tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur Allah Ta'ala pun mematikan Jannah sebagai gantinya adalah yang bernama Barunal Jannah ia mendiami bumi selama 18 ribu tahun lamanya ia juga dimatikan oleh Allah Ta'ala sementara itu di atas langit sana Azazil bersama para malaikat masih khusus beribadah Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7 ribu tahun lamanya dalam beribadah hingga pada satu waktu Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Ta'ala katanya Ya Tuhanku 7 ribu tahun hambamu ini berbuat kebaikan kebaramu dalam 7 lapis langit ini jika lo dianugerahkan olehmu hambamu mohon tidak turun ke bawah ke langit ke-6 untuk berbuat kebaikan kebaramu pergilah engkau tegas Allah Ta'ala turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengirinya ke langit ke-6 setelah merasa cukup ia pun memohon izin lagi kepada Allah Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5 di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia di langit dunia Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula Ya Tuhanku hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat bahwasannya hambamu hendak beribadah kebaramu di bumi itu Ya Tuhanku betapa badan uljana telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat untuk berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu Allah Ta'ala pun mengabulkan permohonan azil itu diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi setelah sebelumnya badan uljana dimatikan karena banyak berbuat kerusakan setelah 8000 tahun lamanya beribadah iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betahnya dan tidak ada tempat lain yang membuatnya demikian betah dan memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbati kepada Allah sampai pada suatu waktu Allah Ta'ala berkendang menurunkan suatu keterangan kepada azazil dengan firmanya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan kalifah di muka bumi Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 mendengar firman tersebut iblis menjadi berduka disebabkan dengkinya mereka atau para malaikat pun bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi kalifah itu Adam namanya jawab Allah Ta'ala sekian video kali ini semoga bermanfaat kurang lebihnya kami mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati